Intro Munculnya berita Kapolsek Yuni Dewi positif sabu menambah deretan kasus yang merusak citra kepolisian Mengapa tidak? Sosok Kapolsek yang berprestasi dalam menciduk tersangka narkotika akhirnya sekarang berperan sebagai tersangka sendiri Tidak sendiri, kompol Yuni Dewi juga diciduk berpesta bersama anggota polisi lainnya Sangat disayangkan, karir yang belajit bak roket akhirnya hancur karena-karena barang haram tersebut Masa depan yang gemilang yang telah susah payah diraihnya kini berakhir bak mimpi di sore hari Seperti yang dikutip dalam tribun news pada hari Minggu 6 Januari 2019 silam Dulu juga pernah terjadi hal memalukan yang merusak citra kepolisian yakni dimana ternyata pernah terjadi persiwa perselingkuhan antara Brickpoldewi dan Narapidana sehingga suaminya menceraikan Brickpoldewi Ironisnya suaminya adalah Bintara berpangkat tinggi yang pada saat itu juga bertugas di Polrestabos, Makassar Brickpoldewi pada saat itu kedapatan melakukan perbuatan asusila dengan Narapidana yang ditahan di Lapas Lampung Nah ternyata Brickpoldewi mudah percaya dengan orang yang hanya dikenalnya di Facebook dikiranya orang itu adalah komisaris polisi tetapi ternyata hanyalah seorang Narapidana yang berpura-pura menjadi seorang komisaris polisi atau kompol Mereka menjalin hubungan secara LDR dan bahkan Brickpoldewi sempat memasang foto mereka berdua di foto profil FB-nya Sayang sekali ternyata orang yang membuat Brickpoldewi jatuh cinta bukanlah seorang kompol mainkan adalah seorang Narapidana Nah bukan hanya itu, sang kompol fiktif itu pun menyebarkan foto dan video asusila mereka berdua yang sempat rekam sehingga membuat malu Brickpoldewi secara double Hati-hati ya geng, sekarang zaman sudah canggih apapun bisa dibuat Nah ini adalah salah satu contoh untuk jangan terlalu percaya untuk orang yang tidak kita kenal di dunia maya Brickpoldewi dan Kapolsekundewi adalah orang yang berbeda tetapi ini adalah dua contoh kasus yang sempat mencemarkan nama baik kepolisian Terima kasih telah menonton!